Bupati Kolaka Utara lantik 57 desa yang terpilih. Ratusan masyarakat pendukung dari masing-masing desa hadir menyaksikan pelantikan. Bupati Kolaka Utara Dr. Desa Jinur Rahman Umar melantik dan mengambil sumpah jabatan 57 KD terpilih yang tersebar di 15 kejamatan di Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara Sultra di Masjid Agung Islamic Center, Rabu 15 Januari 2020. Pemilihan Kepala Desa pada tanggal 3 November 2019 lalu telah berhasil merebut simpati mayoritas masyarakat dan dipercaya untuk mengemban amanah sebagai Kepala Desa. Dalam sambutannya Bupati Kolaka Utara Dr. Desa Jinur Rahman Umar mengatakan, saya berharap agar saudara-saudari selalu menjaga kepercayaan masyarakat dengan sebaik-baiknya dan menjalankan amanah serta bekerja sepenuh hati dan ikhlas dalam memimpin dan melayani masyarakat desa. Pada kesempatan yang baik ini juga saya ucapkan terima kasih dan penghargaannya setinggi-tingginya pada saudara-saudara pejabat Kepala Desa dan atau Kepala Desa yang telah habis masa baktinya. Karena telah menuntaskan tugas selaku Kepala Desa, kiranya pengabdian saudara kepada masyarakat desa masih dapat dilanjutkan meskipun tidak terikat pada jabatan tertentu. Semoga pengabdian saudara menjadi sebuah amal kebaikan yang diterima oleh Allah SWT. Amin. Marilah bahu-membahu dalam manage potensi yang ada untuk membangun desa tempat tinggal kita. Lupakan perbedaan yang mungkin muncul selama proses pemilihan Kepala Desa kemarin untuk menyengsong masa depan yang madani sesuai dengan harapan kita bersama ucap Nur Rahman. Kepada Kepala Desa terpilih saya minta untuk merangkul semua pihak dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada warga tanpa pandang bulu. Tidak ada lagi pendukung dan bukan pendukung. Semua warga sudah menjadi tanggung jawab saudara. Satu hal yang saya tekankan bahwa program utama pemerintah kabupaten dalam mewujudkan Fisiko Laka Utara sebagai kabupaten madani di Sulawesi Tenggara adalah peningkatan ekonomi kerakyatan melalui revitalisasi kakao. Untuk itu sumber pendapatan dana-dana penerapan manajemen yang baik demi terrealisasinya penyelenggaraan pemerintahan, desa yang baik, madani, maju dan tidak ketinggalan dengan desa-desa lain. Untuk Kepala Desa negara telah mengucurkan dana desa yang begitu besar. Itu bukan untuk Kepala Desa, tapi untuk masyarakat desa. Olehnya, saya mengingatkan agar Kepala Desa mengelola dana tersebut dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan warga desa dan membuat laporan pertanggung jawaban yang sebenar-benarnya serta tepat waktu terangnya. Akhirnya, saya mengucapkan selamat bertugas kepada saudara-saudara Kepala Desa terpilih yang baru saja dilantik. Jabatan adalah sebuah amanah. Karena itu, pemegang jabatan harus betul-betul saya menghimbau kepada seluruh Kepala Desa baik yang sudah lama maupun yang baru dilantik agar proaktif menggerakkan dan mengawal masyarakatnya untuk mensukseskan program ini. Selanjutnya, saya juga berharap kepada para Kepala Desa untuk mengaktifkan kegiatan pengajian atau tata-tata al-Quran secara bersama-sama di masjid desa, minimal satu kali dalam seminggu dan dijadikan sebagai kegiatan rutin. Pesan saya kepada Kepala Desa terpilih adalah Pertama, segera pelajari dan pahami tugas, kewajiban, dan memenang saudara sebagai Kepala Desa. Jadilah komunikasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh pengurus kelembagaan yang ada di desa, terutama dengan BPD sebagai mitra pemerintah desa. Setelah pelantikan ini, indaknya saudara segera membenahi masalah sumber daya aparatur desanya, tegas Nur Rahman. Dalam pelantikan tersebut, Nur Rahman mengakui bahwa proses pelantikan hari ini seharusnya 62 desa dari hasil pilkades rentak tahun 2019 lalu. Namun, tema desa diantaranya mendapatkan masalah berbagai hal. Dari lima desa, yakni desa Matirobulu, kades terpilih meninggal dunia, kades sepatikala dalam proses hukum dan tiga desa masing-masing Maruge, Tinuna, dan desa Parutela. Masa berakhir jabatan di bulan Marta 2020 tuturnya. Selain Bupati Kolut hadir pada acara tersebut juga Wakil Bupati, Kapolres, Gejari, Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, Pimpinan dan Anggota di PRD, Forkopimda, Kepala OPD dan Camat, serta Lurah Sekabupaten Kolaka Utara. Kalau kita sabar dulu sementara proses itu berjalan, setelah ada detapan penghormung, kalau dia menyatakan legal jasanya, hari ini ada detapan penghormungnya, tetapi kalau hari ini ada detapan penghormungnya, dia ilegal menggunakan jasa. Ilegal, ya, itu tidak nak. Terima kasih.